hai hai oke halo kawan berjumpa lagi dengan saya kali ini saya akan menunjuk mengotak-ngatik teleskop agar tahan terhadap guyuran air hujan ya sebelum itu saya mohon bantuannya agar bantu share dan subscribe nya ya agar bisa lanjut ke video video selanjutnya Oke ini teleskopnya merek basnel ukuran 390 ya teleskop ini biasa harganya juga yang setanar lah gitu mungkin kalau di pasaran harganya ya bisa dibawah 350 ya oke saya akan mencoba mengotak-ngatiknya agar terhadap agar tahan terhadap guyuran air hujan biasanya kalau kita berburu kalau ada hujan takut teleskop kita basah atau ngembun ya saya akan mencoba agar teleskop ini tahan terhadap air ya kita lihat dulu teleskopnya normal ya normal bagus ya bagus ya bagus nanti di luar-luar oke kita di luar cek oke teleskopnya bagus ya normal normal ada kucing mengganggu ternyata kayak biarin lah dia minta jatah makan gitu ini teleskopnya ya saya akan coba motok-ngatiknya oke saya cek lagi sebelum di otak-ngatik ya aduh mana targetnya ya bagus ya masih normal di jam di jam coba di jam ya ini sebelum di otak-ngatik oke ini stem pad ya stem pad buat nanti buat ini ya oke saya coba buka dulu ya oke buka coba depan yang depan coba depan yang depan nanti buka lagi jom 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 kita buka oke oke kita mulai saya menggunakan tele apa ini stem pad ya oke ini stem pad oke drat ini kita olesi stem pad yaitu gunanya biar air nggak bisa masuk ke dalam ruang teleskop ya oke 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 lalu ini nya ya oke lalu ini nya ya oke kita masukkan ya lalu yang belakang ya kita kasih setempat lagi gitu lalu dratnya lagi lalu ini nya ya lalu ini nya ya jom ya lalu ini lalu ini hai 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 kalau ini biasanya ada hasilnya ya enggak perlu kita kasih setewet kalau bisa sih dikasih sih tapi ini kayaknya masih rapat ya Hai Oke tinggal kita tes ke dalam air ya Oh iya sebelum itu kan kaca ini nih yang depan dibuka jangan lupa di setel lagi ya dengan jum akhir setel di jumakhir terus dilihat dulu setelan kecerahannya soalnya drat ini kalau dibuka kalau kalau robah dratnya enggak di posisi awalnya nanti posisinya ngeblur gitu oke saya akan coba dulu direndam di aquarium ya dicoba ya di tes ketahanan airnya gimana gitu ngendap atau tidaknya gitu Oke dilanjut eh ini kotak ini berisi air kita coba kita coba masukkan ya oke kita coba masukkan ya oke ini coba masukkan ya bisa kelihatan kita tunggu berapa menit hai 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 Oke Oke biarlah penasaran kita coba lagi kayak ini berisi air ya ya ini ya hai 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 oke kita cek lagi ngomong apa tidaknya kita lap dulu ya Oke Berisiakan dulu ya Oke dicoba ya Oke Ya lumayan Enggak ada air masuk ya Tetap seperti semula Sebelum dimasukin ke air Dan sebelum dimasukin Sebelum dikasih setempet Ini hasilnya Ini jam 9 Ini jam 9 Kita coba di jam awal Jam 3 ya Oke Lihat Oke tetap bersih ya Oke Bagus ya Coba jam 4 Oke bagus ya Oke Sedikit penjelasan ya Bila mana teman teman Mau coba Pokoknya selah-selah Derat Yang bisa di Yang mungkin bisa dilalui air ya Dimasukin air Dimasukin air Derat ini Kita Kasih setempet Derat ini juga Kalau bisa dikasih setempet Apalagi ini Jom ya Disini kan ada karet Dimasukin air Ya dikasih setempet Kurang jelas ya Kameranya Nah Nah ini juga ada baut ya Baut kecil Dimasukin air Dimasukin air Biar gak Masuk air Ini juga nih Oke 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 Saya mohon pada teman teman Agar bantu like dan subscribe nya ya Biar Bisa lihat video-video selanjutnya Eksperimen-eksperimen selanjutnya Gitu ya Oke Oke Sekali lagi Ketika Buka Teleskop Kaca yang depan itu Harus benar-benar Nyetel ya Harus benar-benar Pas Contohnya ini ya Saya buka dulu Ini ya Draht ini ya Jangan terlalu Panjang Apa Jangan terlalu Pendek Gitu ya Atau jangan terlalu masuk ke dalam Atau jangan terlalu Keluar Posisinya ya Harus pas Gitu sebelum Dipasang Setel-setel dulu Dengan Kasih hijung 9 Lalu dilihat Diteropong Puter-puter dari sininya ya Kalau setelah pas Dijum 9 Berarti Dijum dari awal juga Bagus Oke Segini dulu ya Oke Terima kasih Pada teman-teman yang Sudah melihat Video-video saya Begitu ya Oke Sip Deog갈 Dijum dari Tone Sip Dijum dari Natale